Pemirsa menjelang Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriya, pemerintah bersama tim pengendali inflasi daerah kota Jaipura, melakukan infeksi mendadak di sejumlah pasar tradisional dan modern di kota Jaipura pada Kamis kemarin. Sidak yang dipimpin oleh wali kota dan wakil wali kota Jaipura bersama tim pengendali inflasi daerah kota Jaipura, memantau langsung ketersediaan bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriya, dilakukan agar masyarakat tidak panik dan tidak berasa kekurangan dalam memenuhi kebutuhannya. Sidak ini dilakukan di beberapa titik yang diawali di pasar Hamadi, distributor Gudang Bulok, Hypermart Mall Jaipura, dan Mega Waina. Kepala Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Papua mengatakan bahwa dari hasil pantauan, stok bahan pokok masih aman, namun ada gejolak harga yang dibandingkan dengan pasar tradisional dan modern seperti cabai rawit yang berkisar Rp150.000 per kilogram. Tidak tingkat harganya, tapi gejolak harganya, apakah naik atau tidak. Kalau mungkin dengan pelayanan dan sebagainya, harga sedikit berat, tapi tidak signifikan ya. Nah, mungkin tadi memang sedikit yang kita lihat, karena kalau pasar modern ini kan menjual semuanya, dan kami melihat memang harga cabai merah keriting maupun cabai rawit di sini memang relatif lebih tinggi dibandingkan pasar tradisional. Nah, untuk itu memang kita akan melakukan operasi nanti untuk mendatangkan stok-stok itu dan kita sebarkan kepada retail-retail modern maupun kepada pasar-pasar. Samping itu, Wali Kota Jaipura Ben Hurto Mimano menegaskan kepada para distributor dan pedagang, tidak menimbun barang dan menaikkan harga pada saat 3 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Pemerintah akan memberikan sanksi berupa teguran dan pencabutan izin usaha. Kami akan bekerjasama dengan Satgas Pangan dari Poesta, Kota Jaipura, kita akan melakukan operasi. Kalau kenapa kan ada distributor, barang menimbun harga. Wali Kota yang akrab di Sapa BTM menghimbau, warga Kota Jaipura tidak perlu panik akan kehabisan stok bahan pokok. Pemerintah akan memastikan stok bahan pokok aman dengan melakukan intervensi pasar dan mendatangkan bahan pokok daerah penyanggaan. Dari Kota Jaipura, Darum Mutakin, E-News Jaipura melaporkan. Pemirsa jangan kemana-mana E-News Papua dan kembali setelah pariwara berikut ini.